assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi berjumpa di channel ilhamnya si youtuber paling nganu apa kabar teman-teman semua semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja demikian juga dengan keadaan orang-orang terbaik di sekitar teman-teman semua juga saya harapkan dalam keadaan yang baik-baik saja hari ini teman-teman kita akan buat sebuah alat kreatif dimana alat ini mudah kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari kita apa saja alatnya yakni pipa paralon ukuran 3 per 4 in dengan panjangnya kita ukur bersama panjangnya berapa cm ini 7 cm teman-teman ya amin 7 cm kemudian bekas bungkus susu saset semacam ini isinya kita minum dahulu sehat bergisi kemudian bungkusnya jangan dibuang akan kita manfaatkan menjadi alat pemanggil mantan eh mantan alat pemanggil ayam hutan dimana ayam hutan nanti setelah kita dapatkan banding hutan bisa kita ternak kita budidaya terus beranak pinak begitu akan menjadikan sebagai sumber mata pencaharian atau sumber pendapatan untuk kita yang lumayan hasilnya tidak sedikit loh teman-teman ya dari budidaya ayam hutan ini baik cara memanggilnya atau cara membuat alat pemanggilnya bagaimana kita langsung ke meja tutorial ini 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 Oke kita siapkan bahan teman-teman ya hanya dua ini kemudian tambahan sedikit lakban bening boleh juga lakban hitam boleh juga lakban yang besar boleh juga lakban yang kecil tipis itu boleh teman-teman kita fleksibel ya mau menggunakan lakban semacam ini boleh kemudian tambahannya gunting dan gergaji besi ini jangan lupa bor semacam ini kalau enggak ada bor boleh pakai paku yang dibakar kemudian dipanaskan tentunya ya tujuannya untuk melubangi bagian sini langsung saja kita buat lubang di bagian sini teman-teman bisa menggunakan paku yang ini dibakar kemudian kita buat lubang disini sekitar 3 cm memanjang bentuknya ya atau boleh kita pakai menggunakan bor ini jadi yang ada di rumah teman-teman ini yang apa begitu menyesuaikan saja Oke kita ambil pensil akan kita buat modelnya disini teman-teman 3 cm saja nah disini ya oke ini kita buat lubang lebih lagi caranya tergantung kepada teman-teman nih apa yang ada di rumah teman-teman ada paku boleh pakai mata bor juga boleh kemudian nanti kita gergaji ya setelah di bor kita gergaji atau setelah dipaku dilubangi begitu kita gergaji jadi kembali ke selera teman-teman mau pilih yang mana setelah kita buat lubang semacam ini kita akan teruskan lubang memanjangnya menggunakan gergaji ya teman-teman teruskan kita gergaji pelan-pelan saja asal pasti ya teman-temannya dan seperti ini hasilnya ya teman-teman lalu kita masuk ke tampil berikutnya kita potong plastik susu kemasan ini ya teman-teman dengan lebar 3 cm juga sesuaikan ini teman-teman masuk ke kemudian kita lipat tekan bagian ujungnya seperti ini teman-teman dan kita masukkan ke kemari yang perlu ringan teman-teman masuknya kemari jangan sampai mentok ke bawah ya segini saja kira-kira dikasih jarak sekitar 3 mili ini oke 3 mili ya dan kita lipat kemari teman-teman perhatikan itu tarik jangan sampai mentok atau mentok ke dinding maksudnya itu jangan sampai menyentuh ke bagian dinding ini oke kemudian kita balut menggunakan laban ya teman-teman rapikan dahulu kemudian kita balut menggunakan laban bagian sini juga memanjang boleh teruskan kemari teman-teman nah ini dia ya ke bibirnya ini ya biar rekat dia lanjut kemari tetap kasih lubang ya bagian ini bagian bibir ini kita lakukan lagi teruskan kemari lagi teman-teman jangan sampai rapat ini ya tetap kasih lubang rapikan lalu tarik semacam ini saja teman-teman ini sudah sudah berfungsi sebagai alat pemanggil ayam hutan di mana ayam hutan ini kembali lagi saya jelaskan kalau kita budidaya nanti akan menjadi sumber penghasilan yang lumayan akan kita coba seperti ini teman-teman cara pakainya ya cara pakainya seperti ini nah itu suaranya sudah mirip ayam betina hutan teman-teman boleh langsung dipraktikan nanti ya teman-teman bawa alat semacam ini ke hutan lalu jangan malam-malam teman-teman siang hari tentunya ya pagi hari begitu kalau malam nanti yang keluar bukan ayam yang keluar malah bangsa lain yang keluar oke semoga bermanfaat ya ini satu lagi teman-teman mengenai suaranya bisa teman-teman setel di sini kalau ditutup rapat suaranya jadi nyaring kalau ini nanti dibiarkan nunggar suaranya lebih cenderung pulen gitu apa ya pulen cenderung parau begitu ya jadi mainkan disini saja teman-teman tinggal di lubangi saja pakai gunting ya semoga bermanfaat untuk hari ini teman-teman terimakasih atas like share subscribe serta komennya di channel ilhamnya segini youtuber paling nganu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boot oke selamat menikmati